Pemirsa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi menggelar sidang lanjutan pemeriksaan dengan agenda pemeriksaan saksi atas tugaan pelanggaran administratif pemilu 2024 atas temuan Bawaslu Kabupaten Sarulangun. Bawaslu Kabupaten Sarulangun menghadirkan empat saksi dalam persidangan untuk membuktikan temuan dengan pokok perkara pelanggaran administrasi KPU Sarulangun dalam seleksi penerimaan PPS di kantor Bawaslu Provinsi Jambi selasa 7 Februari 2023. Empat saksi tersebut yakni Tirta Sinarwan, Ariyani, dan Ari Wipowo selaku staf Bawaslu Sarulangun serta Taufik Nazori selaku ketua Panduas Jam Kecamatan Batin 8 Kabupaten Sarulangun Provinsi Jambi. Dua orang sebagai saksi terkait kasus di desa Ranto Gedang dan dua orang sebagai saksi untuk kasus bahrol immi di desa Ranto Tenang. Nah, dari penemu itu menghadirkan empat orang saksi, ada yang staf Bawaslu Kabupaten Sarulangun dan Panduas Kecamatan. Dan dari KPU itu akan menghadirkan, KPU Kabupaten Sarulangun akan menghadirkan dua orang saksi. Dan kemudian majelis akan menghadirkan siang ini lembaga terkait yaitu KPU Provinsi Jambi. Jadi kita agendakan hari ini yaitu mendengar jawaban perlampor dan pembuktian. Dalam keterangan saksi, diketahui terdapat enam orang peserta calon anggota yang tidak hadir. Namun salah satu dari yang tidak hadir tersebut dinyatakan lulus ujian CAT berdasarkan pengumuman dari KPU Sarulangun dan mengikuti tes wawancara berdasarkan absensi kehadiran. Iqbal Jek TV, Laporka